Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penambangan pasir besi di Lombok Timur. Mereka adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB berinisial ZA dan salah seorang dari PT AMG berinisial RA. Kejaksaan menyatakan masih ada kemungkinan munculnya tersangka baru dalam kasus ini. Dalam keterangannya Selasa 14 Maret 2023 di kota Mataram, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nanang Ibrahim Soleh membenarkan kasus dugaan korupsi tersebut. Penambangan pasir besi oleh ditinggalkan AMG yang seharusnya ada RKP-nya itu tidak ada sehingga negara diri ikan. Nah itu ada keterlipatan beberapa ujung diantaranya kemarin dari ASN satu orang, dari suasannya satu orang dan kemungkinan nanti akan berkembang. Asisten bidang tindak pidana khusus kejati NTB, Eli Rahmawati menambahkan, ZA dan RA ditangkap pada Senin 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Tengah. Menurut Eli, keduanya dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, Junto Undang-Undang No. 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejauh ini kejati NTB telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Mereka yang diperiksa termasuk Sekretaris Daerah NTB lalu Gita Ariadi, yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB, Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi, dan mantan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.